Opening kita akan menyuguhkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat. Seperti nanti akan ada tundang atau pantun berdendang. Kemudian yang kedua ada juga penampilan sape. Nah itu beberapa di antaranya. Jadi menampilkan kebudayaan mengenai Kalimantan Barat lah. Betul, karena ini momentum, Kak. Untuk kita menampilkan apa yang kita punya. Ini loh yang Ponte Anak punya, ini yang Kalbar punya. Ini momentum untuk kita mengenalkan dari aspek wisata maupun kelestarian, tradisi dan lain-lain yang kita miliki untuk kita sampaikan ke teman-teman di nasional. Oke, ini maaf mungkin saya sedikit mis, apakah FSLDK ini dilakukan setiap tahunnya nih Bang? Oh, kalau FSLDKN itu 2 tahun sekali. Per 2 tahun sekali. Yang 1 tahun sekali itu rapat pimpinan saja. Oh, kayaknya rapat ya? Ya, hanya rapat pimpinan saja. Kayak rapat kerja lah gitu ya. Kalau kita bisa dibicarakan seperti itu. Oke, nah ini sejauh ini sudah berapa persen ya kira-kira persiapannya? Baik, untuk persiapan sendiri sepertinya sudah 75 persen untuk persiapan kepanitian untuk menuju kegiatan FSLDKN ini. Nah di Ponte Anak itu anggotanya itu berapa banyak sih Bang? Oke, kalau khusus di Ponte Anak, kita khusus di Kalbar ya, karena kita kan pusat komunikasi daerah per provinsi gitu ya. Ponte Kalbar kita kurang lebih hari ini update terakhir yang seingat saya 13 kampus yang sudah menjadi anggota di FSLDK Indonesia. Kalau rata-rata kan mungkin sekitar hampir 600-700-an anggota aktif yang saat ini ada di Rangkan Barat. Nah ini kan kabarnya dalam agenda FSLDK ini ada dialog kebangsaan nih. Nah ini kira-kira apa tema yang akan diangkat dalam dialog kebangsaan ini nih Bang? Baik, untuk dialog kebangsaan ini adalah salah satu momentum yang ingin kami sampaikan kepada publik, kepada masyarakat bahwasannya anak lembaga dakwah kampus itu, karena begini Kak, kami biasanya kalau di kampus itu kalau anak LDK itu dikatakan anak musola, kayak gitu. Karena sering nyantainya di musola, kayak gitu-gitu ya. Ada yang sering ngajir, padahal kami ingin sampaikan bahwasannya LDK nggak cuma sekedar nyantai di musola doang. Tapi kami ingin menyampaikan bahwasannya anak-anak LDK adalah anak yang memiliki prioritas untuk menyampaikan kepada masyarakat nilai-nilai kebangsaan. Itu poinnya. Jadi melalui program-program kerja, kemudian siar-siar yang kami miliki, kajian-kajian isu yang coba kami kelola di setiap momentumnya, dan terutama di dialog kebangsaan ini, fokus temanya adalah tentang bagaimana dari peran pemuda itu untuk merawat Indonesia. Bagaimana dari aspek kepemudaan, kita bisa merawat Indonesia. Nah nanti akan diisi oleh Bapak Pangdam yang terhormat, kemudian Bapak Polda, dan nanti kita akan juga mengundang Bapak Gubernur atau PG Gubernur hari ini, ya Bapak Horison, seperti itu. Kita akan undang beliau-beliau untuk menyampaikan dari aspek kemiliteran, aspek sosial, aspek pemerintahan, gitu kan, bahwasannya agar kiprah pemuda, terutama di lembaga dakwah di kampus, khususnya di kepemudaan di mahasiswa, jangan sampai Anda termakan isu-isu yang tidak baik, gitu ya, terutama isu negatif, gitu ya. Jangan sampai, kita fokus saja dalam isu yang positif, ya trend positif seperti ke depannya. Itu, Kak, dalam agenda itu. Oke, nah ini dalam kegiatan ini juga ada seminar kepalestinaan ya, Bang, ya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjutnya, seperti apa sih kira-kira? Baik, jadi untuk di seminar kepalestinaan, ini merupakan salah satu agenda non-sidang, ya. Jadi kegiatan FZDKN kan ada agenda sidang dan juga agenda non-sidang. Yang pasti untuk agenda non-sidang itu akan diikuti oleh para delegasi yang masuk di puskomda atau dari anggota LDK yang direkomendasikan untuk ikut agenda sidang. Kemudian untuk yang peserta yang non-sidang itu akan diikuti beberapa seminar, salah satunya seminar kepalestinaan, di mana seminar kepalestinaan ini nanti kami bekerjasama dengan KNRP, Komite Nasional Lakiat Palestina, di mana nanti di situ akan diisi materi-materi atau pengetahuan-pengetahuan tentang kepalestinaan saat ini. Karena ya sampai saat ini, Palestina masih belum merdeka ya, masih. Isu-isu yang masih berkembang juga, Palestina masih dijajah bahasanya, hingga hari ini. Maka pada kegiatan seminar nasional ini akan diberikan materi-materi atau penguatan-penguatan kepada anggota-anggota LDK agar para anggota LDK itu tahu hingga saat ini keadaan Palestina itu seperti apa. Memang sekarang untuk isu-isu Palestina banyak beredar, tapi pastinya ada isu-isu kepalestinaan yang memang itu banyak orang tidak tahu. Nah, di seminar kepalestinaan ini nanti akan dikupas apa sih isu-isu di Palestina yang memang itu tidak tersebar, tidak tersebar ke masyarakat banyak, sehingga para anggota LDK yang datang nanti tahu, oh ternyata di Palestina saat ini terjadi hal yang sangat tidak baik gitu. Nah, nanti akan dikupas tuntas di kegiatan seminar kepalestinaan. Boleh menambahin lagi? Boleh, silahkan. Benar melengkapi saja. Sekaligus kita menyampaikan bahwasannya menjalankan, menyiarkan tentang kondisi Palestina itu bukan semata-mata karena satu dan yang lain hal. Namun kita sedang menjalankan dua alasan besar. Yang pertama adalah alasan dari segi aspek kebangsaan. Nah, berdasarkan amat undang-undang bahwasannya negara Indonesia itu sangat mendukung sekali, bahkan mengharuskan kita tidak ada namanya penjajahan lagi di atas muka bumi ini. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana kita menjalankan sebagai proses kebangsaan, ya bahwasannya Palestina dulu pernah mendukung, mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi, berbahasa kita hari ini, kita hari ini saatnya berbalas jasa saat itu. Ketika dulu kita dibutuhkan pengakuan dari dunia internasional, dan Palestina itu mengakui kedaulatan negara Indonesia saat itu. Saat kita sedangkan membutuhkan kedaulatan dari negara yang lain. Jadi, kita sedang menjalankan nilai-nilai undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aspek keagamaan tentunya, gitu ya. Aspek sosial dan yang lain-lain. Hari ini saudara kita di sana sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Nah, momentum ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh anggota yang hadir, kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Warga Indonesia, bahwasannya kita harus selalu mendoakan saudara kita di Palestina, karena ini bukan lagi berbicara masalah keagamaan, namun sudah berbicara masalah kemanusiaan. Tapi ini kan juga ada kabarnya, ada kegiatan aksi untuk Palestina. Nah, itu seperti apa tuh, Bang? Kalau aksi Palestinanya, kita akan terjun langsung ke masyarakat. Kalau seminarnya adalah kita hanya di ruangan, bersifat tolso gitu ya, bersifat seminar, hanya pemateri dan audiens saja. Tapi di aksi kepalestinaan, kita akan langsung turun ke masyarakat. Kita akan mencoba, mensyarkan, berbagi seperti stiker, kemudian yang lain-lain lah yang bersifat sebagai atribut kepalestinaan yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Itu, Kak, isinya di aksi kepalestinaan. Nah, tadi kan abang-abang bilang ada yang tentang sidang dan non-sidang. Nah, itu tuh seperti apa sih bedanya, Bang? Ada yang peserta yang ikut di agenda sidang, ada yang non-sidang. Nah, itu tuh seperti apa kira-kira, Bang? Baik, untuk agenda sidang itu, yang pasti itu isinya adalah para pengurus puskomda. Atau juga bisa dari anggota LDK di kampus yang memang itu direkomendasikan atau memberdapat surat tugas dari puskomdanya. Itu bisa mengikuti sidang. Untuk sidang-sidang pasti ini akan membahas terkait LDK-LDK atau kebijakan-kebijakan yang nanti akan dilakukan oleh puskomda-puskomda gitu. Nah, kemudian untuk agenda non-sidang. Nah, ini memang untuk peserta yang, apa ya, bahasanya itu tidak bisa mengikuti sidang gitu. Karena ada syarat salah satunya mendapatkan rekomendasi. Dan untuk mendapatkan rekomendasi, tidak semua anggota gitu. Yang tadi pertama harus anggota puskomda atau dari LDK yang mendapatkan rekomendasi. Nah, tadi untuk kegiatan non-sidang, itu ada beberapa agenda dialog kebangsaan, kemudian dan seminar-seminar yang ada. Oh, gitu. Nah, ini terkait kegiatan nih, Bang. Kalau boleh tahu mengenai pendanaan, itu bagaimana tuh, Bang? Oke, baik. Dari segi pendanaan, tentu kita memanfaatkan mitra. Oke. Stakeholder yang kita miliki. Baik itu dari segi alumni yang memiliki usaha gitu ya. Yang mereka sudah berkiprah di dunia usaha, kita mencoba memasukkan proposal gitu ya, menjalankan silaturahmi gitu ya. Bahkan momentum ini menjadi momentum kami untuk berusaha turahmi dengan para alumni gitu ya. Ya, selain kita silaturahmi ya, tentu, Bang, ini kami ada berbicara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu, kita memanfaatkan support system dari kampus. Ya, Alhamdulillah hari ini, adik-adik kita yang di LDK BKM Untan sudah mendapatkan persetujuan dari para dosen-dosen, kemudian dari para warga rektor, bagaimana kita ketika memang, kampus itu kan paling menyukai ketika agenda bersifat positif. Alhamdulillah, insya Allah, agenda kami semua bersifat positif, dan tentunya ini meningkatkan value kampus maupun secara khusus, dan Pontianak ataupun Calber secara luasnya. Seperti itu. Yang kedua tentu dari infak, atau dari donasi gitu ya, dari alumni-alumni, yang notabene-nya ya sesuka rela. Seperti itu. Kemudian kita memasukkan perusahaan ke perusahaan-perusahaan yang ada, instansi yang ada di Pontianak. Seperti itu, Kak, dari segi pendanaannya. Oke, nah ini kabarnya juga ada field trip ya, Bang. Oh, iya. Nah, ini pesertanya akan diajak jalan-jalan ke mana untuk agenda field trip ini? Kemana, Mas Ugi? Jadi untuk kegiatan field trip ini, yang pastinya nanti kita pengen mengenalkan situs-situs yang bersejarah gitu ya, yang ada di kota Pontianak. Untuk rencananya nanti peserta akan kita ajak yang pertama ke Taman Alun, kemudian nanti selanjutnya ke... Oh iya, nanti kita akan naik galah herang. Kan pastinya, saya tidak tahu di daerah lain ada atau tidak, tapi yang di Pontianak kita ada galah herang di Taman Alun, nanti kita coba bawa peserta menggunakan galah herang menuju Tuguh Katulistiwa. Nah, nanti di Tuguh Katulistiwa itu salah satu agenda yang aksi untuk Palestina itu dilaksanakan. Oh, jadi aksi yang untuk Palestina itu di Tuguh Katulistiwa? Kita memanfaatkan momentum tempat wisata. Karena biasa di hari ahad, di hari minggu, itu kan hari minggu ya, kita di tanggal tiganya, Kak, di hari penutupan setelah Grand Closing, kita adakan free trip di situ, kemudian kita manfaatkan tempat wisata, objek wisata sebagai tempat kita mengadakan titik aksi Palestina. Karena biasa kalau di hari minggu, rame gitu kekistiwa seperti itu. Nah, sebenarnya rute ini masih dirahasiakannya, semoga ke pasar tangan gak ada yang menurutnya. Tapi gak apa-apa kan, karena teman-teman nasional mungkin belum tahu kan galah herang itu apa, dan segala macam, tapi gak masalah. Intinya adalah free trip ini kita ingin memperkenalkan wisata yang ada di Pontianak, kemudian kita mensyarkan tempat-tempat bersejarah yang ada di Pontianak. Apalagi patulistiwa, itu hanya one only ada di Pontianak, seperti itu. Jadi kita manfaatkan momentum ini, kita sampaikan ke teman-teman nasional, mereka pulang mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, serta ya hiburan lah, wasi wisata seperti itu. Seru ya teman-teman tributers ya? Nah ini harapan kawan-kawan dengan kegiatan FSLDK ini diadakan di Pontianak. Dari Pak Ketua Panitia dulu mungkin harapannya apa? Baik, mungkin kalau harapan di saya yang pastinya kami dari Panitia berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan kegiatan FSLDK ini, walaupun mungkin tadi disebutkan oleh Bang Panca, waktunya cukup singkat ya, hanya persiapannya hanya 5 bulan, yang seharusnya itu ketika terpilih tuan rumah untuk FSLDK itu kurang lebih harusnya 2 tahun persiapan. Tapi karena untuk Pontianak, khususnya BKM Iuntan, terpilih menjadi tuan rumah, itu hanya dalam waktu 5 bulan kira-kira. Jadi kami pastinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan kegiatan FSLDK ini dengan sebaik-baiknya dan harapannya teman-teman nasional, teman-teman di seluruh LDK seluruh Indonesia dapat hadir di kota Pontianak untuk mengikuti kegiatan FSLDK ini yang ke-21 ini. Oke, mungkin Bang Panca ada yang ingin ditambahin? Ya, kalau dari saya sebagai pengurus pusat FSLDK Indonesia mengajak kepada seluruh teman-teman, khususnya seluruh anggota, kita memanfaatkan momentum, kita hadir di Pontianak untuk mempermusyawarah, untuk mensinergikan apa yang akan kita buat untuk Indonesia. Karena sekali lagi, kontribusi kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun bagaimana baik untuk kita dan tentu keberanfaatannya luas untuk masyarakat wilayah Indonesia, khususnya seperti itu. Kemudian tentunya pada masyarakat ya, ketika nanti khususnya masyarakat Pontianak, yang pertama saya sebagai pengurus pusat dan mewakili seluruh panitia, apabila nanti kita seperti menghambat perjalanan ketika nanti ada arak-arakan gitu ya, menuju ke katolik setiwa dan segala macam, ketika itu menghambat perjalanan seluruh masyarakat, kami mohon maaf segera besarnya. Kemudian tentunya di momentum ini, kami sebagai mahasiswa Pontianak, khususnya gitu ya, Pemuda Pontianak ingin menyampaikan, kita ingin mengusahakan bagaimana nilai-nilai yang ada di Pontianak bisa kita siarkan. Dan tentunya momentum keadanya momentum agenda nasional ini, teman-teman nasional yang hadir telah akan menjadi banyak mendapatkan pelajaran dari Pontianak. Dan apalagi ketika mereka berbicara di konteks wisata gitu ya, harapannya ke depan mereka bisa kembali lagi ke Pontianak dan menjadi aspek wisatawan gitu ya, yang bisa dinaikkan untuk Pemkot maupun Kipemkot terlebih sendiri. Itu harapan dari kami. Oke, luar biasa nih. Bang, ini sebelum menutup podcast kita pada hari ini, mungkin ada info lain yang ingin ditambahkan terkait kegiatan ini, atau abang-abang bisa kasih closing statement buat teman-teman tribuners di rumah? Baik, mungkin untuk informasi tambahan ya, mungkin mengingatkan untuk teman-teman di seluruh Indonesia yang saat ini masih belum mendaftar, untuk pendaftaran kita sampai tanggal 23, tanggal 23 ini sudah sangat dekat, sekarang sudah tanggal 20, harapannya teman-teman segera mendaftar, silahkan di cek Instagram kita di FSLDKN21 Pontianak, di situ informasi lengkap kami share di situ, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sudah ada di situ, kemudian juga ada informasi yang cukup lengkap di link bio Instagram kita di FSLDKN21 Pontianak. Dari Bang Paca? Dari saya pribadi, tentu ini menjadi momentum yang langka gitu ya, ini juga jadi satu rahmi, mungkin pertama kali saya di tribun ya, dengan Kak Jo gitu ya, ini satu terima kasih kami ucapkan ke tribun, yang sudah menyempatkan waktu untuk kami, menciarkan agenda kami, semoga menjadi keberanfaatan juga, untuk Abang Kakak di tribun gitu ya, dan khususnya untuk teman-teman semuanya, kita sudah siap, Insya Allah menyambut seluruh delegasi dari seluruh Indonesia, warga Pontianak, bahkan khususnya warga Kalbar, akan dengan berlapang dana menyambut teman-teman semua di Pontianak, di Kalimantan Barat, awak datang, kami sambil. justru kami dari tribun Pontianak juga berterima kasih, dengan Bang Panca, dan Bang Sugi yang sudah berkenan hadir, dan membagikan informasi menarik dan penting nih, buat teman-teman tribuners di rumah, dan tentunya juga bermanfaat nih, nah mungkin bagi teman-teman tribuners, yang pengen tahu lebih lanjut, bisa lihat langsung di sosial media Instagramnya, FSLDK ya, tapi mungkin bisa disebutkan lagi apa nih? Instagram kita FSLDKN21Pontianak, oke, nah ini terima kasih banyak untuk abang-abang, di perkenaan hadir, iya bang ya, nah untuk teman-teman tribuners di rumah, saksikan terus podcast-podcast berikutnya, hanya di Youtube Tribun Pontianak, Tribun Podcast, Tribun Pertanian Official Podcast, sub indo by broth3rmax